...untuk masuk kepada kesoalan yang besar dan saya pikir kepulangan TKI ini tidak lagi semata-mata diletakkan dalam upaya pemerintah memulangkan TKI yang berada di kolom jembatan di Cedah misalnya. Tetapi ini ada sebuah konserasi politik yang berubah di mana Timur Tengah sedang bergolong, di mana di sana juga ada di Mesir tentu saja ada TKI, di Indonesia tentu ada TKI dan bagaimana pemerintah, bagaimana kita peduli terhadap nasib-nasib kita yang jauh menunggu dengan tangan kita. Baik, saya tidak usah berpanjang-panjang. Silahkan kepada tiga pembicaraan untuk mengambil tempat dan kami silahkan juga untuk kawan-kawan misi tempat yang masih kosong di depan. Silahkan Mbak Rike, Pak Tatang dan Mbak Anies. Kami persilahkan pertama kali Pak Tatang untuk berikan katarannya, terus kemudian Mbak Rike dan Mbak Anies. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Moderator, Bapak-Ibu Hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat terhadap kita semua, selamat siap. Saya sangat senang tentunya memulangi undangan dari The International Institute. Walaupun tentunya ada beberapa kegiatan dan saya hormati tadi terlambat di satu tempat-tempat lain dengan berbagai persoalan. Namun demikian, karena ini sudah dirancang baru sebelumnya, maka kami mencoba untuk share. Menarik tentunya, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu masalah. Dari sekian banyak persoalan, untuk itu tentunya kita sama yang duduk, yang hadir di sini memiliki kepentingan bersama. Kepedulian terhadap nasib saudara-saudara kita, tentunya kita ingin mengambil peran dan mencari solusi. Itu yang paling penting, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada kesempatan ini tentunya saya tidak ada secara selayang pandang saja. Untuk melihat pokok persoalan, kita harus melihat picture walaupun tidak se-komprehensif yang perlu saya sampaikan karena kami memakan waktu lebih banyak. Namun demikian, dari undangan yang kami terima dengan persoalan yang disampaikan, maka saya akan mencoba mengambil judul peran negara dalam melindungi WNI di luar negeri permasalahan dan langkah-langkah strategis. Karena berbicara TKI di luar negara 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 negara, termasuk kita yang ada di sini. Kita juga wajib melindungi, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar 45 hal ini yang tempat disebutkan melindungi sehingga bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ini kewajiban negara. Negara ini siapa? Tentu ada eksekutif. Suka tidak suka, mau tidak mau saya adalah bagian dari eksekutif. Kebetulan legislatif, kebetulan di sebelah kanan kami ada akwarta legislatif Ibu Rike, dan itu berbicara negara, ada unikatif. Negara juga ada pemerintah, ada nor pemerintah di sebelah kanan kami, juga rekan kami, Ibu Anies, yang punya peran yang sama, yang punya tujuan yang sama. Nah oleh karena itu, kita mencoba melihat pokok persoalan sekintas. Ini adalah warna negara Indonesia di luar negeri. Sebarangnya kita lihat, dari warna kuning itu mayoritas DKI, lalu ada pelaut dan pemerintah. Data yang kita miliki, tentunya data yang bisa diperoleh secara bisa dipertahankan dari perwakilan. Tentunya jumlah warna negara Indonesia ini tidak seperti yang ada di lapangan sebenarnya. Saya yakin jumlah warna negara Indonesia bisa dua kali atau tiga kali, tapi kembali bahwa ingin saya tekankan data yang ada di sini adalah data yang kita miliki dari perwakilan, yaitu melalui pendataan pelayanan publik, kita masukin sebagai data abis, lalu reach out dan juga data-data lainnya yang bisa kita melahkan. Walaupun tentunya kembali kita bisa lihat profil dari warna negara Indonesia di luar negeri ini, mayoritas adalah DKI. Kalau berbicara DKI, tentunya mereka yang bekerja kebetulan. Kita kurang beruntuk mengisi pos-pos di mana pekerjaan yang lebih banyak orang setempat itu tidak berkeinginan. yang dikenal tiga D, dirty, dangerous, and difficult pekerjaan yang kotor, yang susah, dan yang berbahaya. Nah itu, di sana ada DKI. Ada professional expatriate ini yang sering kita tidak singgung. Ada Rp269.000 itu pun yang berdatang. Padahal jumlah Rp269.000 itu yang pemerintah kredit dan sedangkan jauh lebih besar daripada DKI itu sendiri. Nah ini yang sedang kita dipayangkan. Bagaimana membalikkan, bagaimana yang unskilled dikurangi menjadi ke unskilled bahkan expatriate. ABK ada jumlah yang terdata oleh kita, Rp198.000. Ternyata kami mendapat laporan karena ada satu instruksi dari Menteri Luar Negeri untuk menerjemahkan arahan Presiden. Semua perwakilan mendatang dengan berbagai cara. Ternyata ada di ujung dunia, ada Amatrigen dan Kobayno, ada Bu Yana. Itu ribuan ABK yang tidak terdata secara baik dan banyak persoalan di sana. Lalu pelajar mahasiswa hampir Rp700.000. Dan warga negara Indonesia lainnya jumlahnya hampir Rp200.000 yang meningkat dengan orang nasi. Ini yang terdata. Nah ini tentunya dengan segala persoalan, permasalahan yang dihadapi. Yang terlibat narkotika itu baik pengguna maupun pelaku sebagai drug kurir. Bahkan tidak jarang TKI pun menjadi drug kurir. Dimanfaat oleh yang tertentu. People smuggling, trafficking, overstayer lain sebagainya. Ini persoalan-persoalan. Nah sebenarnya ini yang akan masuk sebelum masuk ke overstayers. Maka kita bisa melihat undang-undang nomor 39-2004 itu sudah ada. Mengatur walaupun terdapat belum sempurna. Karena undang-undang nomor 23-39-2004 itu untung pertama kali adanya undang-undang berkaitan dengan penempatan penelitian kerja Indonesia. Padahal TKI itu dikirim sejak tahun 80. Pada zaman terhadap kementerian kerennya Pak Sudhoho. Tanpa ada aturan main yang jelas. Nah sekarang ini kan bagian dari persoalan-persoalan di masa lalu yang merupakan tugas kita bersama bagaimana mengatasinya. Kalau saja ini diikuti maka sebenarnya persoalan itu akan less. Tapi ada penyimpangan banyak di lapangan. Kita tidak nyanyi. Nah ini juga menjadi persoalan. Seharusnya kerja Indonesia di luar negeri itu harusnya menjadi aset. Mengapa? Di beberapa negara, sebut saja Malaysia. Malaysia sangat bergantung ke negara kerja asil. Ada 2,5 juta dan hampir 70% adalah negara kerja Indonesia. Harusnya menjadi aset. Tapi faktanya menjadi liability di sana. Aset karena bukan saja sekedar memberikan remitens yang menjadi biaya di sana negara. Tapi juga seharusnya menjadi capacity building bagi TKI melalui pengalaman kerja di luar negeri. Jadi ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah akar permasalahannya tentunya ada 3 faktor yang kita lihat di sini. Faktor individu, faktor pemerintah, dan faktor negara perempatan. Dan faktor individu ini ada persoalan yang mendasar tentunya. Karena faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan. Sehingga ini sangat mendorong bagi TKI tertentu untuk mencari pekerjaan. Itu faktor individu. Nah faktor individu lainnya, ini ada individu yang memanfaatkan kondisi ini. Sehingga bisa dibayangkan, pemerintah mencoba mengatur untuk mengamankan, memberikan perlindungan. Biasanya yang memberi di dalam undang-undang disebutkan pendidikan minimal SMP. Tapi ada kelompok tertentu melakukan judicial review. Diturunkan menjadi SD dan Mahkamah Konstitusi mengabulkannya. Inilah bagian dari proses demokrasi. Jadi kontribusi permasalahan itu sebenarnya dari kita-kita juga. Nah ini yang harus kita kawal. Sekarang dalam tahapan proses revisi undang-undang nomor 39-2004 itu kearah yang lebih baik. Mudah-mudahan dalam eksekusinya. Nanti Ibu Nika akan berbicara banyak, tentunya banyak persoalan di sana juga. Karena ada kelompok-kelompok kepentingan. Nah, di samping itu juga dengan memang tidak ada korelasi langsung. Karena dipertanyakan saya, adakah korelasi langsung pendidikan dengan pembantu rumah tangga masak-memasak? Misalnya mau ngepel atau belum pendidikan tinggi. Memang tidak, tidak ada korelasi langsung. Antara pendidikan dengan memasak misalnya pekerjaan seorang pembantu rumah tangga. Tapi berbicara dengan pelindungan ada korelasi langsung. Usia pendidikan itu akan membeda.